Suatu masa, saya bertemu dengan seorang anak muda. Anak muda ini pekerjaannya biasa saja. Dan gajinya kalau dilihat hanya gaji biasa. Akhirnya saya tanya, Wahai anak muda, jika engkau mau ikhlas dan berbagi kepadaku, maukah engkau menceritakan kepadaku amalan apa yang selama ini engkau lakukan. Dia balik bertanya, Wahai Tuhan Guru, saya ini hanya alhamdulillah Allah yang paling lemah dalam ilmu dan yang paling lemah dalam ibadah. Tapi seandainya Tuhan Guru berkenan, saya hanya membaca satu salawan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku memang tidak bertemu langsung dengan Rasulullah Muhammad. Tetapi aku merasa, bahwa Rasulullah tidak akan pernah mengabaikan ucapan dan doa salawatku. Saya tanya, berapa yang kau baca? Semampu. Apakah kau menghitung? Tidak. Kenapa kau tidak menghitung? Bagaimana mungkin aku menghitung ucapan salawatku kepada Nabi, sementara Nabi tidak pernah menghitung kebaikannya untukku. Berdiri buru kulit saya ini, bergetar hati saya, bergetar jantung saya dengan begitu kuat. Malu saya dihadapan anak muda ini. Begitu indahnya rasa cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap langkahnya selalu bersolawat. Setiap fikirannya hanyalah solawat kepada Nabi. Akhirnya saya tanya, Wahai anak muda, apa yang kau rasakan? Dia jawab, pertama aku merasakan ketenangan. Dan aku begitu yakin dan sadar betul bahwa Allah pasti melindungiku dengan perlindungannya. Dan yang kedua, Allah selalu memudahkan urusanku. Dan Allah tidak pernah membuat aku kesusahan. Dari situlah, akhirnya saya tanya, apa pekerjaanmu? Dia menjawab dan menjelaskan kepada saya, ternyata pekerjaannya hanya seorang penyapu jalan. Berapa gaji yang dia dapatkan? Mungkin tidak sebanyak gaji orang lain. Saya tanya, apakah itu cukup? Dia menjawab, Qadarullah, atas takdir Allah, tidak pernah Allah mengurangi sedikitpun. Tidak semua orang punya gaji, tetapi semua orang pasti punya rezeki. dan saya yakin betul dengan gajiku yang seperti itu. Allah pasti mencukupiku. Kenapa? Karena saya pernah mendengar Tuhan Guru Ceramah menyampaikan khutbah. Bahwa sebanyak apapun gaji yang kita punya, tidak akan pernah cukup. tetapi yang mencukupi adalah rasa syukur kita kepada Allah. Saya tanya, dari hal itu apa yang kamu dapatkan? Dia jawab, dengan penghasilan yang segitu, saya dapat menghajikan kedua orang tua saya. Saya dapat menyekolahkan adik-adik saya, dari pesantren sampai ke perguruan tinggi. Dan saya kirim anak-anak saya yang di pondok pesantren. Cukupkah itu? Dia menjawab, semuanya lebih dari cukup. Kalau hitung-hitungannya tidak cukup. Tetapi atas karena izin, rahmat dan kasih sayang Allah semata. Maka gaji yang saya nilai, yang saya lihat tidak seberapa. Ternyata mampu mencukupi semuanya. Alamkah indahnya, akhlak anak muda tadi. Kenapa saya katakan anak muda? Karena usianya jauh di bawah saya. Dari situlah saya belajar. Ternyata rezeki Allah itu begitu besar kepada kita. Yang paling penting adalah rezeki sehat. Rezeki sehat dan sempat. Yang didalamnya didasari rasa syukur dan rasa iman kepada Allah SWT. Mau jadi petani? Jadilah petani yang baik. Tapi bersyukurlah kepada Allah dengan hasil pertaniannya. Yang jadi nelayan, jadilah nelayan yang baik. Yang bersyukur atas nikmat Allah dari penghasilannya sebagai nelayan. Yang jadi guru, bersyukurlah atas nikmat yang Allah titipkan kepadamu. Allah berikan ilmu dan kemampuan di dalam hatiku. Lihatlah ke belakang. Begitu sulit, begitu susah engkau di pondok pesantren. Saya tahu ketika aku mengajarmu dulu. Tapi berkat doa orang tuamu, ibumu, dan ayahmu, serta doa orang-orang yang mendidikmu, para kiai kita, dan kesungguhan hatimu, kesabaranmu, mendidik umat, Allah berikan hadiah itu kepadamu. Berterima kasihlah kepada Allah. Bersyukurlah atas nikmat ini dan jaga nikmat itu. Jangan sampai karena nikmat ini, engkau lupa dan lalai kepada Allah. Bimbing umatmu ke jalan Allah. Bimbing mereka dalam kebaikan di jalan Allah. Maka insya Allah, Allah akan memberikan yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepadamu pada hari ini. Terima kasih.